Tantangan dan peluang industri manufaktur Indonesia di tengah dampak perlambatan ekonomi Cina dan AS Dalam berita terbaru, melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina dan Amerika Serikat dua mitra utama Indonesia dalam kerjasama telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada sektor manufaktur Indonesia Meskipun ekonomi global menuju resesi angka inflasi terbaru di Amerika Serikat menunjukkan bahwa angka tersebut di bawah prediksi 5% yaitu sebesar 4,9% Perkembangan ini diharapkan akan mengakibatkan penyesuaian suku bunga di Amerika Serikat dalam waktu dekat Namun, meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap kuat dengan sektor manufaktur terus berkembang Indeks Menir Pembelian, PMI Manufaktur telah berada di atas 50% selama beberapa bulan terakhir menunjukkan pertumbuhan positif Pada April 2023, PMI mencapai 52,7% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan prospek sektor manufaktur Indonesia terlihat baik Meskipun prospek yang positif, masih ada kekhawatiran tentang dampak situasi ekonomi global terhadap Indonesia Dampak psikologis pada pasar tidak dapat dihindari, terutama dalam hal sentimen dari pasar global Pasar ekspor akan terkena dampak terberat, terutama untuk tiga sektor utama Indonesia Batu bara, kelapa sawit, dan mineral Namun, sektor batu bara dan kelapa sawit telah menunjukkan ketahanan, dan harga energi telah turun Di sisi lain, industri tekstil, alas kaki, dan mebel, yang padat karya, telah terpengaruh Industri mebel, khususnya, mengalami penurunan yang besar karena adanya stok tinggi di Amerika Serikat dan penurunan ekonomi Amerika Export garment juga mengalami penurunan karena alasan yang sama Sementara itu, Indonesia menghadapi banjirnya produk impor, seperti pakaian bekas, yang mengancam pasar lokal Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk memperkuat pasar lokal Seperti peningkatan wajib dalam konten lokal, TKDN, untuk produk tekstil dan alas kaki Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli produk buatan Indonesia, termasuk seragam dan sepatu untuk pejabat pemerintah Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasar lokal dan membantu membangkitkan industri tekstil, alas kaki, dan mebel Secara keseluruhan, meskipun situasi ekonomi global masih tidak pasti, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif Namun, industri tekstil, alas kaki, dan mebel masih perlu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perlambatan ekonomi global dan banjirnya produk impor Upaya pemerintah untuk memperkuat pasar lokal dan meningkatkan konten lokal patut diapresiasi Karena akan membantu membangkitkan industri-industri ini dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja Namun, tidak hanya melindungi pasar domestik, pemerintah juga perlu meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional Hal ini penting untuk menjaga agar industri manufaktur Indonesia tetap bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat Pukul 6 Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia Seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang mampu meningkatkan kualitas dan inovasi produk Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas Dan juga meningkatkan promosi produk-produk Indonesia di pasar internasional Pukul 6.25 Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor manufaktur Dengan mengembangkan keterampilan dan keahlian para pekerja di sektor manufaktur Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi Sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain Pukul 6.50 Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan sektor manufaktur yang positif Meskipun menghadapi tantangan dari perlambatan ekonomi di negara-negara mitra utamanya seperti Cina dan Amerika Serikat Sebagai negara yang memiliki potensi besar di sektor manufaktur Indonesia perlu memanfaatkan peluang ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan memperkuat posisinya di kancah global Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut Terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk dalam negeri Hal ini perlu dilakukan agar pasar domestik dapat menjadi basis yang kuat bagi pengembangan industri manufaktur Indonesia Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra Termasuk Cina dan Amerika Serikat, untuk meningkatkan investasi dan perdagangan dalam rangka mendukung pertumbuhan industri manufaktur Indonesia Dalam situasi global yang tidak menentu seperti sekarang, kerja sama antar negara menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan industri manufaktur Indonesia Dengan demikian, meskipun terdapat dampak dari perlambatan ekonomi di Cina dan Amerika Serikat Sektor manufaktur Indonesia tetap tumbuh dan menunjukkan prospek yang bagus Melalui upaya-upaya yang tepat, sektor manufaktur Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperhatikan perkembangan sektor manufaktur Indonesia Dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!